MU kalah lagi saat melawan Whiteford kemarin Pasukan Setan Merah kalah dengan skor yang cukup menyakitkan 2-0 Ismailia Sar dan Troy Dinei sukses mencatatkan namanya di papan skor hanya dalam selang waktu 4 menit Sar membuka konggulan Whiteford di menit ke-50 dan Dinei menggadakannya melalui titik putih di menit ke-54 Sebenarnya sih MU bisa aja gak kejebolan atas golnya Ismailia Sar kalau De Gea gak blunder Peluang Whiteford berawal dari umpan tendangan bebas ke Christian Cabasele Lalu bola ke Ismailia Sar Disini Sar langsung menghantam bola dengan tembakan first time Tetapi powernya lemah David De Gea bisa dibilang orang yang paling bertanggung jawab atas golnya Sar ini Sekian video dari kami, jangan lupa subscribe agar tidak tinggalan video terbaru dari kami Sampai jumpa di video berikutnya and see ya And發現 dia bund, pedagang kita Molly 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 gue Terima kasih telah menonton!